yang tadinya Rp410.000 sekarang jadi Rp390.000 ini masih anakan ya untuk harganya itu perekor Rp1.400.000 untuk harganya Rp185.000 yang berasal dari Jawa ya yang ori Banyuwangi untuk harganya itu Rp430.000 tucah hijau ini untuk yang benar-benar ori dari Banyuwangi ini stok burung murai larvo jadi murai larvo ini murai yang asli ori dari Jawa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya berasal hari ini teman-teman udah seperti biasanya karena kita sekarang lagi berada di jalan KRT Rajiman ini adanya di pelurahan Jaya Tenggara Kecepatan Cakung, Jakarta Timur teman-teman ya sedangkan buat teman-teman semuanya melurahan tetap dan keadaan sehat diperkantriskinya dilancarkan riskinya dan dilancarkan sekilang rusanya karena hari ini 2 saat mencembang nge-review harga burung lagi di abadibut yang udah dicakung jadi kita langsung coba masuk teman-teman nah sebelum masuk ternyata disini sekarang ada tata peraturannya teman-teman yang untuk masuk seperti ini ini untuk situasi di dalam Viosnya halo bos ini dengan abadibut yang dicakung ya kira-kira hari ini ini ada stok burung apa aja nih pas untuk stoknya masih full komplit masih full komplit nah untuk kirim-kirim disini melayani kirim gimana nih untuk kirim-kirim bisa lewat Shopee atau ada nomornya kayak buat admin kalau ada nomor admin khusus nanti kita taruh di deskripsi aja ya langsung kita pantau pasirkan ya oke teman-teman karena karyawan yang disini ini lagi sibuk ngelain customer kita nge-revisnya sendiri cuman gak usah khawatir karena harga yang akan kita sebutkan sudah berdasarkan dari apa kata sang pemerintah ini yang pertama ada jorok ada stok burung jalak kapas teman-teman untuk harganya itu perekor cukup 30 ribu rupiah burung ini sudah hampur ya dan hari ini stok lagi cukup banyak juga kalau kita kemudian atas ini ada penampakan stok burung champerling ini kelihatan masih cukup trotol-trotol masih cukup muda-muda untuk harganya ini sama stok berjala kapas itu perekor cukup 30 ribu rupiah teman-teman dan hari ini stok lagi cukup kurun juga kita bisa lihat buat penampakannya kalau kita bergeser ke sebelah ini ada perekor stok burung jalak rio-rio untuk harganya itu perekor cukup 90 ribu rupiah teman-teman burung jalak rio ini juga sudah purtotal ya jadi sudah dalam kondisi aman tentunya sekarang kita bergeser ke sebelah ini ada penampakan stok burung perkuntut ya jadi di dalam ini ada perkuntut bangkok sama perkuntut cemani untuk yang bangkok harganya itu perekor 45 ribu ini masih muda ya masih perdana nah untuk yang perkuntut cemani harganya itu cukup 80 ribu rupiah teman-teman stok pun masih tergolong aman ya hari ini di abadibet yang udah dicakul ini masih untuk situasi pengunjung di dalam kiosnya lagi cukup full teman-teman ya oh iya bos ini di abadibet cakul bisa tukar tambah gak sih? untuk kalau tukar tambah bisa cuman kami juga lihat dari stoknya disini kalau masih banyak gak terima tapi kalau tinggal sedikit bisa diterima gitu ya? iya terus kayak burungnya harus sehat gak mulus gak ada yang cacat nambahnya cocok ya? iya oke oke teman-teman sekarang kita berlalu stok burung perkuntut lagi ini ada penambahkan stok burung perkuntut putih lurik ya matanya merah-merah untuk harganya itu perekor 170 ribu burung perkuntut putih lurik ini masih tergolong muda ya dan hari ini saya lagi cukup full di abadibet yang berada dicakul kalau kebagian bawah ini ada penambahkan stok burung luja laksuran yang sudah kacoran untuk harganya itu turun harganya ya yang tadinya 410 sekarang jadi 390 ribu ini udah jaminan kacor jadi nanti teman-teman ternyata beli gak kacor bisa dikembalikan tentunya untuk di bagian bawah berikutnya disini ada ready juga stok burung lahura untuk harganya itu perekor cukup 130 ribu burung ini pemakan buah ya jadi untuk perawatan cukup mudah tentunya oke teman-teman kita sekarang berlanjut ke bagian atas ini ada stok burung nari AF ya nari AF ini sudah notanya dari sana jantan untuk harganya itu perekor 155 ribu dan stok lagi cukup banyak udah gitu warnanya cukup mudah juga ada warna cerah ada warna gelap nah ini teman-teman tinggal ambil sendiri kalau kita bergeser ke sebelah ini untuk penambahkan stok burung penari loper yang warna cerah ya untuk harganya itu cukup 113 ribu ini burung juga sudah notanya jantan ya dan hari apa namanya untuk stoknya itu masih tergolong aman hari ini kalau kita bergeser ke bagian bawah ini masih sama stok burung penari loper lagi cuman untuk yang di bawah ini yang loper sudah jam dan kacor penuh harganya cukup 300 ribu rupiah warnanya pun campur ada warna cerah ada warna gelap juga kalau kita bergeser ke sebelah ini masih sama stok burung penari juga yang di dalam ini campur ya ada warna panda ada warna pocong untuk yang warna pocong atau putih harganya itu 145 ribu sedangkan yang warna panda cukup 170 ribu ini udah pilihan jantan-jantan dan stok pun masih tergolong aman hari ini di abadibut yang berada cakung teman-teman sekarang kita bergeser ke bagian dalam ini ada penamakan stok burung jalakseran yang sudah yang masih anakan dan cuman sudah mandiri untuk harganya itu 250 ribu teman-teman kalau ke bagian bawah ini ada ready penampakan stok burung bio bio ini masih anakan ya untuk harganya itu perekor 1.400.000 ini udah pada lapor kelihatannya ya iya kalau kita bergeser ke bawah lagi ini ada pocet mandarin ya iya untuk harga berapa nih untuk pocet mandarin harganya 95 ribu cukup 95 ribu stok pun masih tergolong banyak hari ini ya nah ini berikut ada burung pelece apa nih itu yang pelece bustome sumatera untuk harga? untuk harganya 30 ribu ini temennya campur ya ada jantan dan betina ya ini di bawahnya ada zebra fin iya berapa nih zebra fin untuk zebra finnya harganya 30 ribu 30 ribuan itu ada nyelip 1 strawberry fin ya iya berapa nih strawberry fin strawberry fin sama juga 30 ribu nah ini ada pelece apa lagi bos? itu ada pelece lombok gak belum lombok stok lagi cukup banyak ya iya berapa nih? untuk harganya 30 ribu 30 ribuan ini tentunya campur juga ya campur ada jantan ada betina ya iya kalau kita kesebelah ini ada parkit lokal ya iya untuk harga berapa nih bos? untuk harganya 40 ribu 40 ribu iya ini udah dewasa atau masih muda muda? campur oh campur muda ada stok lagi cukup banyak hari ini ya iya sekarang kita bisa keburung kaso-kaso besar bos iya harganya berapa nih? kaso-kaso harganya 25 ribu 25 ribuan iya udah berangkur atau belum? masih semipur ini sama di bawahnya ya? iya kalau kesebelah ini ada mantan yang besar tapi yang tinggal betina ya? iya berapa nih? harganya 70 ribu 70 ribu iya ini tentunya masih semipur juga ya? semipur 30 ribu ini di atasnya ada cengkot apa nih? itu ada jengkot jawa untuk cengkot jawa untuk cengkot jawa berapa nih bos? untuk harganya 330 ribu 330 ribu nah ini ada burung SKP nih sikatan kerongkot putih ya? iya berapa nih bos? untuk harganya 185 ribu udah boleh ngumpur atau belum? iya udah ngumpur atau belum? belum masih campur campur ya? iya jadi harus mengutamakan secara nggak bos ya? iya sekarang kita bergeser ke bagian dalam berikutnya disini ada redi juga stok burung terentikan gunung ini terentikan gunung yang berasal dari jawa ya? yang ori banyu wangi untuk harganya itu 430 ribu ini udah dipastikan jantan kalau kita bergeser ke sebelah masih sama untuk stoknya ini tentunya burung masih bahan ya? jadi masih semipur dan sikipakan harus mengutamakan serangkat tentunya ini masih sama untuk di bagian atas ya? untuk stok burung terentikan gunung yang dari banyu wangi kalau kita bergeser ke sebelah ini ada penampakan stok burung cuca ijo jadi menurut informasi dari sang pemiliknya cuca ijo ini untuk yang bener-bener ori dari banyu wangi teman-teman ya? yang katanya emang suaranya kalau udah bunyi ada suara bebeciu atau seperti apalah seperti itu nah untuk harganya itu Rp1.700.000 oke ini jadi teman-teman jangan terlalu kaget ya untuk harga cuca ijo yang ori banyu wangi karena memang harganya standarnya segitu kita bisa lihat untuk penampakannya berikut kalau kita bergeser ke sebelah ini ada penampakan stok burung kacer ya kacer ini yang darah hitam ya ini yang berasal dari jawa timur untuk harganya itu Rp270.000 teman-teman burung ini masih tergolong bahan ya karena dari segi pakan masih menggunakan serangga campur dengan pur ini sama di bagian atas untuk stoknya burung kelihatan fit dan cukup sehat juga kembali ke burung kecil lagi berikutnya disini ada ready stok burung cucak combo ya dan hari ini stok lagi cukup banyak untuk harganya itu perekor cukup Rp30.000 teman-teman kalau kita bergeser ke sebelah ini ada penampakan stok burung emprit bondol ijo atau binglis untuk harganya itu perekor Rp30.000 teman-teman kalau kita bergeser ke sebelah ini ada penampakan stok burung opior jawa harganya sendiri dibanderol perekor Rp15.000 teman-teman burung ini peralatan cukup mudah ya karena bisa menggunakan pisang maupun apur tentunya untuk di sebelah berikutnya ini ada pleci dakun madura ya untuk harganya itu perekor Rp35.000 ini pentingnya burung masih campur ada jantan dan ketina jadi nanti teman-teman kalau membeli di sini tinggal milih sendiri karena soalnya cukup banyak juga sekarang kita kembali ke burung lebih besaran berikutnya di abadibet yang dicanggu ada ready stok burung mure larvo jadi mure larvo ini mure yang asli ori dari jawa ya untuk yang mulus jantan harganya Rp850.000 ini tentunya burung masih campur atau bisa dikatakan masih bahan lah seperti itu kalau kita ke sebelah ini untuk yang menambahkan pondol pondol jantan seperti ini harganya itu Rp800.000 teman-teman ini tentunya burung masih bahan juga ya karena dari sipakan masih mengutamakan serangga tentunya ini di bawah main sama untuk stoknya mure larvo juga nah berikut ini ada burung mure palangka ini pak ya iya palangka untuk palangka harganya berapa sampai berapa nih kalau untuk ekor yang klewernya tuh 475 ekor paling klewer iya kalau yang panjangnya Rp500.000 oh yang ekor panjang kalau yang 550 525 ekor pendek untuk yang bondolnya 400 oh yang bondol 400 iya jadi masing-masing ekor membawa harga berbeda-beda ya iya berbeda-beda wah ini ada burung pentet nih pentetnya itu jawa timur kalau yang bondol sama yang mulus dia yang bondolnya Rp55.000 oh penet yang bondol untuk yang mulusnya Rp60.000 yang mulus Rp60.000 iya Rp60.000 ini tentunya burung masih bahan ya iya masih campur ini ini penampakan stok burung mure palangkanya ya iya palangkanya berikut kalau bergeser kesebelah ini ada penampakan stok burung anis jendana untuk harganya itu Rp225.000 teman-teman burung ini sudah mandiri ya anakan mandiri kalau kesebelah berikutnya disini ada ready stok burung cikrak mutub harganya sendiri dibanderol per rekor Rp25.000 ini sama di sebelahnya jadi stok hari ini masih cukup full ya masih cukup aman oke teman-teman sekarang kita berlatih stok burung kepudang ini kepudang yang berasal dari Bali dari yang pasturnya itu besar warna kuninya keorenan untuk yang bondol harganya Rp225.000 nah untuk yang mulus sendiri dibantuan perekor Rp230.000 teman-teman dan hari ini stok di abode ribut yang berada di Canggu lagi cukup banyak ya karena yang di samping ini sebenarnya sama tuh stoknya ini juga ada di bagian atas kalau kita bergeser ke sebelah ini ada penampakan stok burung kokser rainbow untuk harganya itu perekor Rp160.000 teman-teman dan kalau kita lihat untuk dari segi pakan masih mengutamakan serangga ya jadi menandakan burung ini masih bahan ini sama di sebelahnya ini di bawahnya masih untuk stok burung SKP atau sikatan perolongan putih ini salah satu burung yang saat sekarang keberadanya di sekitaran Jakarta lagi cukup banyak cara ya kita berlari lagi stok burung serigunting abu ini untuk serigunting abu yang berasal dari Sumatera ya jadi kita perhatikan dari di sekit matanya itu ada anis putihnya untuk harganya itu perekor Rp100.000 burung ini masih tergolong bahan ini sama di samping sebelahnya untuk penampakannya kondisi sangat mulus kelihatan cukup fit dan sehat juga burungnya kalau kita bergeser ke bagian atas ini ada burung cucak kerinci ini jadi sepintas burung ini mirip seri-seri yang berasal dari Sumatera untuk harganya ini cucak kerinci cukup Rp75.000 teman-teman yang di samping sebelahnya sama untuk stoknya burung ini perawatan cukup mudah ya jadi kita bisa kasih pisang maupun serangga mereka mau jadi sepantasan mirip terucuk kalau kita bergeser ke sebelah ini ada penampakan stok burung terhadakan laut jadi terhadakan laut ini untuk yang jantan ya harganya itu Rp150.000 kalau kita perhatikan dari segi pakan masih menggunakan ulet jadi menandakan burung ini masih bahan kalau kita bergeser ke sebelah ini ada penampakan stok burung jinjing batu atau teman-teman mengatakan burung lumba-lumba penduduk harganya itu cukup Rp25.000 kondisi burungnya sangat mulus ya kelihatan cukup fit dan sehat juga oke teman-teman sekarang kita berlangsung stok burung cucak kinoy cucak kinoy ini burung yang banyak digemari sama kecoman ya menurut informasi dari sang pemilik ya cucak kinoy ini masih tergolong muda jadi belum kelihatan jantan maupun betina untuk harganya itu perekor Rp150.000 nah biasa untuk cucak kinoy yang jantan kalau ready itu harganya Rp300.000 teman-teman ya cuman hari ini lagi sudah habis nanti cuman tentunya ke depan akan turun lagi kalau kesebelah ini untuk tampakan stok burung cucak ranting ranting jadi menurut informasi dari sang pemilik yos cucak ranting ini pun masih muda ya jadi belum kelihatan jantan maupun betina untuk harganya itu per ekor cukup Rp75.000 teman-teman burung kelihatan cukup fit dan cukup akan sehat ya kita bisa lihat berikut ini ada burung apa nih Bas itu seri gunting hitam yang mata merah harganya Rp70.000 Rp70.000 ini burung udah ngepur atau belum? udah ngepur semipur ya nah ini sebelahnya lagi untuk yang? segunding kerantil tapi bondol ya harganya berapa nih yang kerantil? Rp175.000 ini masih semipur juga ya kalau kita bergantung ke sebelah ini ada burung mas teran ini namanya brinci kelabu untuk harganya sendiri dibanderol perekor cukup Rp100.000 teman-teman burung udah kenyataan cukup anteng ya nggak yang terlalu grabek kalau bergeser ke sebelah masih sama stok burung mas ran juga ini ada peramakan stok burung kopi kalung untuk harganya itu perekor cukup Rp45.000 teman-teman yang lebih samping sebenarnya ini sama untuk stoknya burung kelihatan cukup fit dan cukup panas sehat juga ya ini masih untuk situasi pengunjung di dalam kiasi abadibit yang berarti satu ini kalau kita bergeser ke sebelah ini ada peramakan stok burung yang cukup panas besar ya ini namanya ekekeling atau kadang beberapa teman-teman mengatakan covin untuk harganya itu cukup Rp500.000 teman-teman burung ini masih bahannya jadi dari segi bahan harus mengutamakan serangga tentunya kelihatan cukup fit dan sehat juga kita bisa lihat kalau kita bergeser ke sebelah lagi ini ada burung mas ran yang banyak sekali digemari sama kicomania ini ada celinin coklat dan kondisi sangat mulus untuk harganya itu cukup Rp1.050.000 jadi buat teman-teman yang lagi nyari burung celinin coklat dengan harga sangat terjangkau bisa langsung dapat kesini ini tentunya burung masih bahan ya jadi dari segi pakan masih mengutamakan serangga kalau tadi ada pelatihan laut betina eh jantan ini untuk yang betina ya jadi warangnya coklat seperti ini harganya sendiri bandel perekor cukup Rp50.000 teman-teman burung sudah cukup antar ya kalau kita serang ke bagian atas ini ada penampakan stok burung anis siberia untuk harganya itu Rp45.000 teman-teman burung ini kalau kita perhatikan dari segi pakan masih sampur sama ulet ya jadi menandakan burung masih bahan masih sedikit geras juga sekarang kita bergeser ke bagian dalam ini ada penampakan stok burung serindit ini salah satu burung mas ran yang banyak disari juga tapi kalau kita perhatikan ini serindit yang berasal dari jawa jadi paruhnya oran ya untuk harganya itu per ekor cukup Rp50.000 teman-teman dan hari ini lagi cukup banyak ya ini juga sama ini masih untuk situasi penghubung di abadibut yang berada di cakung hari ini lagi cukup pun ya oke teman-teman untuk review harga burung di abadibut yang berada di cakung sekiranya cukup teman-teman ya nanti untuk lebih lengkap dengan kontak nomor WE yang sudah kita taruh di layar bocoknya di atas terima kasih yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh